Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak PPKM, Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sebanyak 31.000 paket sembako dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2021. Penyerahan secara simbolis dilakukan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka kepada perwakilan beberapa warga penerima bantuan di Pedaringan Gedung C, Jalan Kentingan No. 1, Jebresolo. Menurut pemaparan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Insinyur Ahyani MA, ribuan paket diberikan kepada beberapa sektor penerima di bulan Agustus. Pada bulan Agustus ini, yang pertama, sebesar untuk sasarannya adalah 31.070 orang dengan jenis paket sembako yang dalam satu paket terdiri dari 11 item. Pihaknya menambahkan paket bantuan senilai Rp240.000 per paket dibagikan kepada warga Solo terdampak PPKM, meliputi buruh, karyawan yang dirumahkan, pedagang UMKM yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, serta pekerja informal yang tidak mendapatkan penghasilan. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.